Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Radio Size 100 FM Oke Bang Lulu, disini sudah ada 5 trending topik untuk Lampos.co Di antaranya, kinerja bawah selu Bandar Lampung dikritik pedas Kemudian, viral sosok mirip Puan Maharani nonton konser Blackpink di Singapura Selanjutnya, PMK Pelampung tengah distribusikan vaksin LSD ke 16 kecamatan Selanjutnya, jemaah tertua asal Tulang Bawang semangat ikuti tahapan haji meski miliki keterbatasan Dan terakhir, warga gudang lelang keluhkan pendangkalan aliran Sungai Balau Wah, ini ada yang cukup trending juga Bang, terkait dengan warga gudang lelang yang ternyata mendapatkan air yang, ini karena pendangkalan aliran Sungai Balau ya Jadinya ini pasti memberikan efek Ya, mungkin pendangkalan sungai memberikan efek karena di daerah gudang lelang banyak nelayan ya Sehingga memberikan efek bahwa apa Rahu-perahu mereka sulit ya untuk keluar masuk wilayah mereka ya untuk bisa ke lautnya, sehingga itu juga sangat berpengaruh terhadap ini ya terhadap penghasilan mereka ya pendapatan mereka, terus di satu sisi juga pendangkalan sungai ini, khususnya di gudang lelang itu menjadi sebuah bisa dibilang bom waktu ya karena pas musim hujan juga kita sering dengar bahwa Kali Balau itu langganan ya banjir ya karena pendangkalan tersebut ya makanya perlu juga ada peran pemerintah karena mungkin masyarakat juga dengan keterbatasan tidak sulit ya untuk melakukan pengerukan sehingga dibutuhkan perhatian dari pemerintah ya untuk bisa melakukan normalisasi ya sungai tersebut Apalagi ini juga terkait dengan mata pencaharian dan juga tentunya kesejahteraan masyarakat kalau sampai mungkin menjadi langganan banjir apalagi sekarang cuaca sedang tidak menentu ya Bang ya tentunya ini juga akan berefek pada kesehatan kemudian juga kepada kesejahteraan masyarakat nah kali ini kita coba untuk beralih untuk di lampungpost.id diantaranya kuota perempuan pada pencalonan legislatif selanjutnya hasil dan final sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja berita ketiga kali ini terkait dengan LSD Himpunan Pesternak Kambing, Sapi, Dampak Penyakit yang tentunya ini diakibatkan karena LSD selanjutnya terkait dengan haji dan terakhir Seminar Sinergisitas Pembangunan Infrastruktur Transportasi oke kali ini tentunya terkait dengan Pesta Demokrasi kita bicara tentang kuota perempuan ya yang juga turut mencalonkan seperti apa Bang untuk di Lampung sendiri? ya untuk di Lampung sendiri terakhir kemarin ya hari Minggu ya sampai batas akhir pendaftaran sampai jam 23.59 ya batas setengah malam dan emang sejumlah partai politik sudah melakukan pendaftaran dan emang dari bakal calon legislatif dari kaum perempuan ini udah rata-rata ya udah melebihi dari target 20% ya dan ini sesuai dengan undang-undang nomor 7 ya tahun 2017 tentang pemilu tentang pembunuhan kuota perempuan ya dan rata-rata ada yang sampai bahkan di atas 50% ya yang ininya kuota perempuannya sehingga ini cuman ini ya bisa jadi ini juga cuman pemenuhan kuota itu jangan hanya dari bakal calon aja ya tapi nanti juga harus yang terpilih nanti untuk ke Dewannya ya yang 30% ya jangan hanya ini cuman sebatas di pendaftaran aja ya betulnya kaum perempuan dengan zaman sekarang ya bisa se-ini sama laki-laki ya luar biasa tentunya kita apresiasi untuk euforia yang dilakukan oleh beberapa partai politik hingga memenuhi kuota pencalonan perempuan tapi tentunya kita juga harapkan agar tidak asal mencalonkan saja tetapi tentunya siapapun nanti yang terpilih ini bisa amanah sesuai dengan yang diharapkan ya untuk menjadi aspirasi masyarakat nah kali ini kita akan beralih untuk trending topic dari Radio Sai 100 FM tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda diantaranya Niki gelar konser di Jakarta September mendatang lewat Nicole World Tour 2023 kemudian Honey Asia Tour 2023 di Jakarta selanjutnya Sarah Fajira menyanyikan soundtrack mantra Surugana sangat magis kemudian kembali hadir petualangan Serena kedua di September 2023 dan terakhir New Jeans seraih Guinness World Record gantikan cukup BTS ini sepertinya lagi banyak sekali film-film baru yang akan tayang di tahun 2023 tapi menariknya ini ada sekuel dari sebuah film yang cukup legendaris untuk dunia anak saat itu petualangan Serena ini kembali lagi setelah beberapa belas tahun tentunya pemainnya masih sama Bang salah satunya ada Serena disini ya mungkin ini sebagai mengingatkan kembali ya kita ke tahun 2000 ya di petualangan Serena yang pertama yang emang mendapat ini ya sambutan yang cukup hangat juga ya dari masyarakat pencinta film Indonesia dan ini mencoba kembali dengan apa penulis ceritanya juga bukan yang abal-abal ya Mira Lesmana ya yang cukup emang apa karya-karyanya juga cukup ini ya banyak di penyemudan penghargaan ya dan emang cukup bagus ya dan ini juga menjadi sebuah apa hal yang cukup menarik ya di tengah gempuran film-film ini masih ada juga ya film yang mungkin masih adalah menyentuhnya untuk kehidupan anak-anak ya dengan adanya toko Serena dan Sadam ini ya dan ini juga perlu kita apresiasi ya bahwa karya-karya sineas Indonesia juga bisa ini ya memberikan apa dari berbagai genre ya bisa berkembang di perfilman Indonesia wah luar biasa ya tentunya kita sangat menantikan sekali betul di September nanti ya betul masih lumayan lama September tentunya kita bisa lebih bersiap lagi dan ini bisa menjadi tontonan keluarga juga ya Bang ya wah ini tentunya menjadi salah satu barometer perfilman yang juga diharapkan bisa memberikan prestasi lebih untuk Indonesia nah ini juga masih dari entertainment kali ini dari film kita ke musik ini ada Niki gelar konser di Jakarta ini kalau kita dengar tentunya Niki kita tahu dia adalah penyanyi Indonesia tapi juga kancahnya sudah internasional kalau dari Bang Lulu sendiri nih bagaimana melihatnya tentunya dari jejak penyanyi Indonesia yang sekarang sudah meng-internasional kalau sebelumnya kita mungkin sempat dengar hanya ada Anggun kemudian juga ada Agnes Mo tapi ternyata sekarang sudah banyak bermunculan nama-nama baru salah satunya adalah Niki ya mungkin ini ya karena Indonesia juga kualitas ini ya penyanyi-penyanyi Indonesia juga udah gak bisa dipandang sebalah mata ya karena jadi kita wajar aja ya kayak Niki ini bisa dia apa go internasional ya karena didukung oleh kualitas yang cukup mumpuni ya jadi kita juga harus berbangga ya tidak hanya kita punya Agnes Mo atau Anggun ya tapi ada juga penyanyi-penyanyi lain khususnya yang terutama yang muda-muda ya kita harapan bisa lebih ikut juga mengikuti jejak-jejak mereka ya sehingga nama Indonesia juga makin diperhitungkan dunia permusikan dunia ya ya menariknya memang dia sendiri sudah kancahnya Hollywood tetapi ternyata dia akan pulang kampung ke Jakarta ini juga momennya bersamaan ya makin konsep dunia ya ya ini di bulan September mendatang wah tentunya ini juga bisa menjadi salah satu role model positif untuk anak muda supaya lebih kreatif lagi dalam perfilman dan juga permusikan ya Bang ya mungkin apa bisa untuk sampaikan pesan kepada anak-anak muda supaya tetap produktif dan juga kreatif dalam hal dunia musik atau juga perfilman ya untuk ini ya anak muda tetap kita apa jangan pernah malu ya atau apa ya untuk mengembangkan apa kemampuan atau bakat yang dimiliki kita tetap harus tetap semangat dan harus apa ya berani untuk membuka diri loh untuk bahwa kemampuan dia untuk lebih di asal lagi sehingga dan bisa apa lebih lagi ini nya lebih naik lagi ya apalagi kita sudah didukung dengan platform digital yang lumayan lengkap juga terima kasih banyak Bang sama-sama baik pemirsa Metro TV Lampung demikian trending topik yang ada di multi platform Lampung Post Group pada kali ini silahkan update informasi selengkapnya dengan membaca harian umum Lampung Post kunjungi juga website dari lampost.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu radio SAI 100FM serta kunjungi website-nya di sais100fm.id saya Herdian Doctavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati